Intro Shalom adik-adik Shalom Apa kabarnya? Luar biasa Mantap kak, luar biasa ya adik-adik kita ini Iya kak Adik-adik sebelum kita mulai ibadah Kita berdoa yuk, kita tutup mata Kita tundukkan kepala Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Kami siap Tuhan untuk beribadah online Kami siap bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan Serta ibadah kami Bapak Dari awal hingga akhirnya Supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Wah siapa nih adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus Aku kak, aku kak Aku cinta Tuhan Yesus Wah mantap sekali Coba kita tanya sekali lagi ya kak Adik-adik siapa nih yang cinta sama Tuhan Yesus Wah banyak sekali yang jawab Kalau begitu kita naikkan pujian Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget Aku cinta Yesus Dalam, dalam, dalam banget Cinta ku dalam, 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 dalam banget Aku tersenuh Yesus Aku tersenuh Yesus Jero, 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 jero banget Aku tersenuh Yesus Jero, jero, jero banget Tersenuh ku jero, 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 jero banget Tersenuh ku jero, jero, jero banget I love you I love you I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Deep down, deep down in my heart Deep down in my heart Hallelujah Nah sekarang kita lanjut lagi ya adik-adik Kita naikkan pujian Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan Puji Tuhan semesta itu Hallelujah Tepuk tangan wajah berseri Lupakanlah 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 hati yang sedih Bukankah Yesus berkata Damai yang diberikan kita Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Karena ini Adik-adik saat ini Mari kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita mau tetap percaya pada Tuhan Tuhan itu baik buat adik-adik Buat kita semua Kita naikkan pujian Saat ku tak melihat jalan Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Hanya padamu hatiku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Kita naikkan dari awal Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Pengharapanku Hanya padamu Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya unser uw jury Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya hatiku percaya selalu ku percaya selalu ku percaya selalu ku percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Oh Alleluia kami mau percaya Tuhan Yesus yang baik sedari kecil Tuhan kami mau belajar selalu percaya kepada engkau kalau engkau Allah yang baik selalu baik, teramat baik bagi kami terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dari awal hingga pertengahan saat ini dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan biarlah kami boleh mengerti kami boleh menjadi anak yang berbuah lewat setiap firman yang kami terima terima kasih Tuhan Yesus hanya dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amen Halo adik-adik semuanya apa kabarnya? luar biasa puji nama Tuhan pada minggu hari ini kami boleh share boleh cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua yang ada di rumah yang adik-adik tetap semangat walaupun kita belum bisa berkumpul ke gereja bersama memuji nama Tuhan bersama yang mendengarkan firman Tuhan secara langsung ya tetapi kita mau tetap semangat ya walaupun adik-adik di rumah kita mau tetap semangat mau tetap semangat untuk menguji nama Tuhan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya dan sebelum kita mau cerita tentang firman Tuhan adik-adik semua silahkan mengambil Alkitabnya ya silahkan adik-adik ambil Alkitabnya ya kan ikau akan bercerita tentang bersyukur wow bersyukur ya bersyukur apa itu bersyukur ya nanti kan ikau akan bercerita untuk adik-adik semuanya ya sudah mengambil semuanya hebat ya nah sudah mengambil semua sekarang kan ikau minta adik-adik buka Alkitabnya ya Alkitabnya dibuka sudah ya dibuka 1 Thessalonica 5 1 Thessalonica 5 ayat 18 ayo siapa yang sudah dapat siapa puji nama Tuhan ya kita buka dulu ya 1 Thessalonica 5 ayat 18 apa katanya kita baca bersama-sama ya sudah dapat semuanya oke kita baca bersama-sama ya 1 2 3 mengucap syukurlah dalam segala hal wow kita mengucap syukur dalam segala hal ya sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu wow mengucap syukur kita bersyukur ya dalam segala hal ya nah ini kok akan bercerita nih wow berceritanya tentang apa ya yaitu berceritanya tentang bangsa Israel wow bangsa Israel teman-teman yang pada suatu hari pada suatu ketika bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan ya Tuhan kita Tuhan Yesus yang dipilih oleh Tuhan kita ya untuk dibebaskan wow yang bangsa Israel yang akan dibebaskan tapi Tuhan memanggil Musa untuk apa memanggil Musa ya untuk memimpin waduh untuk memimpin untuk membebaskan bangsa Israel ya dari siapa dari bangsa Mesir wah bangsa Mesir yang jarak sekali wah ya tau ya muka jarak muka jarak ya jadi bangsa Israel yang akan dibebaskan yang yang akan dipimpin oleh Musa yang diputus oleh Tuhan Musa kamu pimpin bangsa Israel ya lepas dari bangsa Mesir wow nah Musa Musa itu membawa bangsa Israel tidak akan banyak sekali bangsa Israel membawa yang berjalan melewati yang namanya padang gurun wow seperti apa padang gurun ada yang tahu nah seperti ini padang gurun adik-adik ya sekeliling kita semuanya itu pasir panas sekali tidak tidak ada pohon ya terus tidak ada warung tidak ada ya berjalan terus wah di padang pasir ada yang kecapean ya terus ada kepanasan bangsa Israel ya bangsa Israel itu dia bersumut semut dia marah marah kenapa sih harus jalan sini dia tanya wow kenapa harus jalan sini ya kenapa tidak jalan tol dulu belum ada jalan tol teman-teman ya kenapa sih harus lama sekali sampai dia terus berjalan terus ya terus berjalan wah berapa lama dikatakan adik-adik tahu berapa lama 40 tahun lamanya wow 40 tahun yang sangatlah lama sekali yang sangat lama sekali yang 40 tahun bangsa Israel dia berjalan wah berjalan terus nah sedang itu tentunya bangsa Israel ketika berjalan dia lama waduh karena dia sudah berjalan capek ya berjalan terus tentunya dia lapar lapar waduh apa yang harus kita makan dia marah marah lagi kenapa sih Tuhan harus jalan sini kenapa sih tidak ada warung kebatannya ya ketika marah marah bersumut sumut yang bangsa Israel tersebut tetapi ingat Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semuanya walaupun kita suka marah marah suka bikin Tuhan kesal tapi ingat Tuhan tetap baik buat kita semuanya ya Tuhan Yesus tetap sayang sama kita semuanya ya sesudah itu ketika bangsa Israel bersungguh sumut wah kelaparan Tuhan Yesus karena baik Tuhan Yesus mengirimkan yang namanya burung wah ini seperti di burung ini burung untuk apa untuk dimakan itu yang pertama yang kedua itu Tuhan mengirimkan yang namanya mana mana itu adalah roti mana itu yang mengirimkan roti yang turun dari langit yang mengambil roti wah mengambil roti yang mengambil roti karena karena Tuhan Yesus itu baik ya Tuhan Yesus serai sama kita semuanya walaupun kita sering bersemut sering marah marah ya sering tidak menurut sama orang tua ya seperti bangsa Israel ketika jalan mungkin capek dia terus marah marah apa sih kenapa sih siapa enggak ada ya amin bagus tidak ada yang marah marah ya ya tetapi ingat Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita semuanya ya seperti tadi yang dikatakan oleh Alkitab ya yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 bersyukurlah wow ya apa itu mengucap syukurlah dalam segala hal mengucap syukurlah dalam segala terima kasih Tuhan ya jangan ketika dapat sepeda mengucap syukur ya dapat es krim yang banyak mengucap syukur waduh ya jangan tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal apapun itu terima kasih Tuhan ya ketika bangun pagi mengucapkan syukur terima kasih Tuhan ketika dikasih ya jajan sama mama sama papa bilang jangan lupa apa terima kasih mama terima kasih papa ya harus bersyukurlah ya harus mengucapkan syukur harus berterima kasih ya karena karena sudah tertulis dalam kita ya adik-adik ya ketika kita mau lagi susah ya mau lagi senang jangan pernah lupakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus apa yang tadi kami katakan Tuhan Yesus sayang sama kita semuanya amin itulah cerita hari ini ya adik-adik jadi adik-adik jangan seperti bangsa Mesir yang sukanya bersyukur wah marah-marah adik-adik ada yang di satu rumah sukanya berenteng ini punya aku ini punya aku no Tuhan tidak suka ya nah adik-adik ya kadik-adik berpesan untuk adik-adik semua yang ada di rumah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun mau senang mau sedih kita harus tetap bersyukur karena Tuhan baik bagi kita semua ya yang sudah tertulis di dalam wang kita ya yang sangat jelas di satu Thessalonica ya 5 ayat 18 kan kau akan baca sekali lagi untuk adik-adik semua yang ada di rumah ya dengar baik adik-adik ya dengarkan baik-baik mengucap syukurlah mengucap syukurlah dalam segala hal ya dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagikan oke adik-adik terima kasih semoga semoga cerita yang tadi kau bagikan boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah dan adik-adik tetap semangat ya tetap semangat tetap jaga kesehatan ya dan kita tetap berdoa sama Tuhan semoga kita boleh berkumpul kembali ya memuji nama Tuhan kembali ya pasti semuanya adik-adik kangen ke gereja ya kangen ke sekolah kangen belajar bersama ya kangen biasa kalau ada yang di gereja sekolah lirari di gereja ya pastikan ya sekarang kita mau berdoa sama Tuhan kita mau mengucapkan silbur kita mau berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan kepada kita semua ya kita mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala kita dan tutup mata kita karena kita akan berdoa terima kasih Tuhan terima kasih Yesus untuk kebaikan Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua kami berterima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan kami mau menjadi anak yang nurut yang takut akan Tuhan yang dengar-dengar akan Tuhan yang mau mendengarkan semua perintah Tuhan terima kasih Tuhan kami siap menjadi anak-anak Tuhan yang baik kami siap akan bersyukur dalam segala hal yang mau senang mau susah kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sayang sama kami semua karena Tuhan selalu sayang kepada kami semua terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami semuanya terima kasih Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencapkan syukur haleluya amin haleluya amin terima kasih adik-adik Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya Tuhan Yesus baik untuk kita semua terima kasih God bless jaga kesehatan thank you bye-bye bye-bye selamat menikmati